Halo guys, berjumpa kembali dengan Abin Channel. Kali ini saya ingin berbagi satu tutorial bagaimana cara membuat filter animasi gangster guys yang sedang viral di aplikasi TikTok. Ya, contoh semacam ini guys. Nah, keren kan guys? Bagaimana cara membuat filter dan animasi kecedek-cedeknya ya? Ikutilah tutorialnya berikut ini. Ya, untuk membuat animasi atau filter gedek-cedek ala gangster seperti TikTok yang sedang viral itu guys, teman-teman membutuhkan satu aplikasi berupa CapCut ya. Saya install dulu terlebih dahulu dari Play Store atau App Store masing-masing HP. Kita buka aplikasi CapCut. Nah, di sini di pencarian ini guys, kita ketik yang namanya Gang Mafia. Oke, kita ketik Gang Mafia, Gangster Mafia ya. Ini banyak template guys yang bisa teman-teman pakai. Misalkan saya ingin mengambil contoh misalkan ini, template ini ya. Random aja. Gunakan template. Oke, kita cari foto ya. Saya memakai foto ini, foto kakaknya tadi di TikTok. Kita ratinjau. Lalu kita ini guys, Play. Hasilnya akan semacam ini guys. Oke guys, keren kan guys? Kedep-kedip. Oke, lalu teman-teman silahkan di export. Ya, langsung di export tanpa tanda air boleh. Langsung melalui di aplikasi TikTok. Maka dia akan terender langsung otomatis masuk ke aplikasi TikTok. Lalu teman-teman silahkan langsung di pencet upload aja ya guys. Tunggu. Ya, semacam ini guys. Masuk ke aplikasi TikTok. Nah, silahkan langsung berikutnya. Lalu di upload aja ya guys. Oke guys. Ini caranya guys, langsung di posting. Oke guys, saya tidak memposting karena ini tutorial. Oke guys, dan kita telah berhasil. Demikian tutorial bagaimana cara membuat filter ala-ala gangster yang sedang viral di aplikasi TikTok. Apabila teman-teman suka dengan konten ini, silahkan like, comment, and share sebanyak-banyak apa sosial media teman-teman. Dan jangan lupa ya guys, tekan tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya. Biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang kami upload dalam channel ini. Oke, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada tutorial-tutorial berikutnya.